Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Kepi Manis Tujunam Hari ini saya akan mengunjungi salah satu tempat yang konon katanya terangker ya Di sini dan ini 15 tahun ya tidak ditempati Dan konon katanya paling serem ya banyak sekali penampakan Kita akan lihat ya seperti apa sih rumahnya Terima kasih telah menonton 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 Ini Sering terjadi penampakan yang berada di lantai bawah ini ya Ini sepertinya Terima kasih telah menonton Ini sepertinya Terima kasih telah menonton Ini sepertinya Halo 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 Hadir Hadir So, call Tập Ini sepertinya Kita lihat Taban Oke Jadi, tidak dapat Untuk Coba kita ke sini Tidak ada apa-apa Coba kita ke arah sini Ini sepertinya jalan atau lorong ke arah taman Dan harus melintasi daerah sini Ini yaitu daerah ini dekat sumur Tadi kita sudah melintasi sumur Nah ini lorong yang mau ke arah ke sana ya Kesamping Sudah dipenuhi oleh rimbunan pohon Ini serem banget ya Dan menurut warga suka ada penampakan di sini ya Di sumur ini ya Ini sumurnya sangat angker kata warga Sering melihat kuntilana kenduruh ya Dan kita melihat ini Pohon sudah merambat ke atas ya lantai dua Dan baiklah Kita akan naik ke atas ke lantai dua ya Untuk melihat seperti apa sih lantai dua Astagfirullahaladzim ya Allah Sudah seperti ini ya Dipenuhi dengan akar pohon Wah Wah ini luar biasa ya Ini lantai dua ya Wah kita tengok dari jendela di sini Ada patung Sepertinya celengan ya Singa Wah mengerikan sekali ya kawan Oke kita nyalakan lampu Wah mengerikan Luar biasa ya Dan ini kita Astagfirullahaladzim Tiba-tiba ada angin ya Dan suara Astagfirullahaladzim Dari dalam ruangan di lantai Ayo kita Kita naik langsung Menuju Ke ruangan di sini Nah ini adalah pintu Yang menuju Lantai dua Wah ini Astagfirullahaladzim Rimbunannya ya Ini kita Dihalangi oleh Akar-akar pohon Yang menyeramkan ya Luar biasa sekali ya Kawan Wah Serem banget tempatnya Kita harus singkap-singkap Ini akar-akar pohon Yang menjalar dari Atas Genteng Menuju ke bawah ya Ke lantai dua Ini rumah sudah ditutupi ya Oleh pepohonan Kita harus bersusah bayan Naik ke atas Sangat menyeramkan sekali Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Benar-benar luar biasa Bila mana kalian Mengunjungi tempat ini Pasti Dag-dik-dik-dik-dik-dik Ya hati Deg-deg-degan ya Merinding pastilah Itu siapapun Berani-beraninya orang ya Kalau sudah mendatangi Tempat yang Seperti ini Pasti ya Merinding Itu pasti ada ya Itu hal yang Manusiawi Dan kita terus Ya Telusuri Pembuktian Barangkali Ada penapakan Ini Kondisinya Kawan Bisa dilihat Di lantai dua ini Sudah Seperti Bukan di Ruangan ya Seperti Kita berada di Perkebunan Padahal ini Kita ada Di atas Lantai dua Kita berhati-hati Sekali ya Melintasi ini Barangkali Ada Ular Ataupun Sejenis Yang lain Kalau hal-hal Yang jenis Makhluk Wah Tadi ada suara Ada suara Dari dalam ini Seperti ada Seseorang yang Wah Dan Ini rumah Pernah ditinggali Oleh seseorang Yang sudah Meninggal ya Sahabat Koimani Studio 6 Kita bersusah payah Mendatangi Astagfirullah Kita bersusah payah Mendatangi Tempat ini Dan Konon katanya Warga masyarakat Sekitar yang tadi Kita tanya Bahwa disini Paling terangker Terutama di sumurnya Astagfirullah Ini 15 tahun Tidak ditempati Dan Ini lantai 2 ya Lihat kondisinya Sudah seperti ini Banyak sekali Ini Rambut-rambut pohon Sudah Memenuhi Area Di lantai 2 ya Dan Kita sudah berada Di lantai 2 Baiklah Sahabat Koimani Studio 6 Terima kasih Dan Support dulu Dan dukung terus Channel Koimani Studio 6 Agar Terus menampilkan Konten-konten Tentang Oral Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad Walali Sayyidina Muhammad Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax